Halo Sobat Baku Hantam Hari ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah Bung Karno lagi Nah, apa itu? Saat konferensi tingkat tinggi di Asia Afrika yang digelar di Bandung pada 1955 Dan 1955, Presiden Soekarno sengaja mengundang delegasi Al-Jazair Yang pada waktu itu bos, masih berperan melawan kolonial Perancis Alias masih dijajah Perancis waktu itu Nah, berkat forum internasional yang digaga Soekarno itulah Nama Al-Jazair pertama kali dikenal dunia internasional Hingga akhirnya pada 5 November 1962 Para pejuang memproklamasikan kemerdekaan negara dari asal Riyad Marais ini Al-Jazair Tetapi peran Soekarno bagi Al-Jazair tak berhenti di situ Pada 1957, Soekarno bahkan menyelundupkan senapan mesin Bagi Front Nasional Pembebasan Al-Jazair untuk melawan Perancis Bagaimana bisa Soekarno menyelundupkan senjata Soviet ke Al-Jazair? Susah amat sih menyebut nama negara ini Nah, sejarah itu bermula dari misi Russia yang melibatkan 2 kapal selam Yang dipesan Indonesia dari Soviet Kalian pasti tau kan yang kita punya dulu? Nah, setelah berlayar dari Moskow menuju Al-Jazair Barulah kapal selam itu ternyata diam-diam melanjutkan perjalanan ke tanah air Nah, pas transit di Al-Jazair itu Ternyata Soviet juga nitip beberapa ketengan senapan-senapan mesin untuk dibuat di kapal selam Baru dari Al-Jazair, baru kapal selam itu balik ke Indonesia Wah, ternyata cerdas juga ya Bapak kita, Pak Soekarno Pada 1949 hingga 1958 Uni Soviet memang memproduksi sebanyak 236 kapal selam kelas Whiskey Yang 12 diantaranya memang dibuat spesiali untuk Indonesia Bahkan menurut Abdelhamid Seorang pejuang Al-Jazair yang meninggal pada 30 Januari 2012 Soekarno ini tidak hanya menyuplai senjata dari Moskow Tapi juga mengirimkan perwira-perwira TNI terbaik dari berbagai angkatan Untuk melatih secara khusus para pejuang Al-Jazair Wah, karena yang Soekarno Guntur bertanya Apakah Bung Karno tidak takut pada sanksi PBB waktu itu Karena melanggar hukum internasional Dia membalas dengan suara kentut yang besar Ya, dia bilang kalau PBB berani menghukum Indonesia dan Soekarno Karena membantu negara lain Lepas dari penjajahan Dia akan mengentuti badan internasional itu Wah, Pak Karno bar-bar sangat ya, bos Di banking Moskow Tapi kalau sekarang ya, beli Sukhoi aja Agak susah ya Susah ya Nah, lanjut kata Bung Karno Soal kemerdekaan, soal menghancurkan imperialisme Itu buatku nomor satu ujar Soekarno dalam buku Bung Karno Yang ditulis oleh anaknya Guntur Tapi Soekarno waktu itu bukan hanya nekat Kita harus pakai otak Kata Bung Karno Menjelaskan mengapa dia menyelendupkan senjata kepada Al-Jazair Ini merupakan strategi Bung Karno untuk membantu Al-Jazair merdeka Yang merupakan taktik diplomasi tingkat tinggi Menikung buat merebut Irian Barat lho Kok bisa? Nah, jadi menyerang langsung ke Papua Hanya akan membuat Belanda diuntungkan Dengan bantuan dari pasukan sekutu yang bermarkas di Samudera Pasifik Apalagi waktu itu jalannya hanya mentok-mentok di PPP Soekarno mengharapkan adanya efek domino Dari kesuksesan pejuang Al-Jazair Untuk memukul Perancis di negerinya Merdekanya, Al-Jazair akan menambah Daftar negara yang mendukung perjuangan melawan kolonialisme Di sini beratnya perjuangan melawan kolonialisme Kata Soekarno Mau kita serang adalah Belanda di Irian Barat Tapi kita juga harus menggempur benteng-benteng mereka Di semua tempat Begitu strategi Bung Karno Atas jasa-jasa Bung Karno Tak mengherankan bila nama Soekarno Begitu beken di Al-Jazair Belahan-belahan utara Afrika Juga nama Soekarno menjadi beken Begitu juga di negara-negara Timur Tengah Cuman di sana nama Soekarno Lebih populer Dengan sebutan Ahmed Soekarno Adalah Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir Yang mengenalkan Soekarno sebagai Ahmad Soekarno Atau bila dilapalkan dengan lidah lokal Menjadi Ahmed Soekarno Bagaimana menurut kalian tentang cerita sejarah Bung Karno Yang sangat licin Menyelundukkan berbagai senapan Untuk perjuangan kemerdekaan Al-Jazair Harusnya Riyad Mahrez nih Balas jasa nih Main di Persikabo Persik Bandung Baiklah menurut kalian Jangan lupa lockdown diri anda Jangan nakal Jangan kemana-mana guys Bersin ditutup Dan Kalau lagi ngantri Harap agak jaga jarak ya bos Di Indomaret Kasian juga ya Tapi kasir-kasir Indomaret Alfamart Yang harus nerima duit Langsung dari customer Sering-sering cuci tangan lah ya Mbak Mbaknya Dan masnya Masnya sih terserah Salam Bagu Antam Ciao Apa kalian ngetanya begitu? Sampai yang suruh sama? Hah?